Intro Satu cerita datang dari Mas Yogas Mas Yogaswara di Sleman Yang menceritakan tentang sebuah pengalaman yang pernah dialaminya Sekitar tahun 2013 Mohon maaf agak lupa Tahun 2013 Mas Yogas itu bekerja sebagai memang dari keluarganya itu berkecimpung di bidang perkayuan Dan waktu itu Mas Yogas ngebantu bapaknya lebih tepat seperti itu Memang untuk ngisi waktu luang Mas Yogas sendiri sebenarnya kuliah di daerah Jogja ya Cuman di saat liburan panjang Mas Yogas itu ngebantu bapaknya Dia berjualan keliling ini loh Kursi-kursi yang kursi-kursi panjang Mungkin panjangnya sekitar 2 meter Yang biasa ditaruh di teras Dan itu dijualnya dengan cara berkeliling Ada gerobak Ditaruh di belakangnya Nanti Mas Yogas akan pakai sepeda motor Itulah yang dilakuin sama Mas Yogas waktu itu Dan saat melakukan hal tersebut Mas Yogas itu pernah mengalami sebuah pengalaman yang cukup horror Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita Seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support Udah kasih dukungan Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like Udah nge-share ke yang lainnya Nggak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar Juga kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horror Dan kawan-kawan yang udah support Ngasih super thanks ke Lapak Horror Terima kasih banyak Baik Barangkali ada suara back sound yang ikut masuk Tang tinggung-tang tinggung itu adalah ronggeng monyet Lagi ada di deket rumah di depan sana Barangkali suaranya ikut masuk Angkep aja sebagai back sound Nah Jadi waktu itu Mas Yogas udah Lagi libur panjang nih Angkep aja kurang lebih sekitar 1 bulan Mas Yogas liburan Dia pun ngebantuin bapaknya Pak sini tak bawa aku aja Kata si Mas Yogas aku sekalian Ya lumayan pak Buat uang-uang jajan Buat uang-uang tambahan Oh ya sudah Sana bapaknya pun seneng Dikasih motor 1 sama gerobak Sebenernya tuh iseng-iseng Tapi Mas Yogas kok jadi menikmati gitu Ternyata seru-seru juga ya Kayak gini jalan-jalan Gengsi enggak 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 ada gengsi sama sekali Ngapain gengsi gitu kan Tok ini Dari uang ini Dari bapakku bekerja Seperti ini Aku bisa sampai kuliah segala macem Ngapain aku gengsi Itu adalah pertanyaan-pertanyaan Yang dilontarkan ke Mas Yogas Dari beberapa kawannya Mas Yogas tuh gak merasa malu Gak merasa apa Tetep aja dia jalan Yang penting dapet duit gitu Lumayan buat Tambahan nanti pas Masuk ke kampus lagi Kalau enggak Setidaknya pas di rumah itu lagi liburan Mas Yogas itu punya uang lebih lah Bisa ngumpul sama temen-temennya Bisa jajanin temen-temennya Alasannya itu cuman kayak gitu doang Mas Yogas berangkat Seperti biasanya normal Kurang lebih sekitar Satu minggu Mas Yogas itu berkeliling Ngejualin kursi tadi Nah suatu saat Dia itu ngebawa kursi yang lumayan panjang Yang 2 meter itu tadi Ada 5 biji Hari itu berangkat pagi sekitar jam 9 Berkeliling biasanya Mas Yogas itu Biasanya ya Biasanya itu Suka habis Bawanya mungkin gak banyak ya 2 atau 3 Cuman hari ini tuh Dia coba bawa 5 Karena akan muter ke daerah Yang lebih jauh lagi Bener-bener dieksplor Dan hari itu Ternyata Boleh dibilang Cukup laku di awalnya Udah laku Sekitar 3 Masih ada 2 kursi lagi Udah sore waktu itu Udah menjelang mahrib Cuman ah nanti dulu aja deh Aku mending Istirahat dulu Nah nyarimu sholat Sholat dulu segala macem Aku bener-bener pengen ngerasain Yang namanya berpetualang Berpetualang Mencari nafkah Dari pagi sampai malam Itu gimana Rasanya ya Itu udah Mas Bagas sendiri Udah ngabarin ke orang rumah Pulangnya agak lama Ini mau muter sekali lagi Iseng-iseng Orang rumah gak ada masalah Dengan hal itu ya Setelah sholat mahrib tadi Mas Yogas pun Iseng muter lagi Malam-malam itu jualan Kursi Kursi-kursi-kursi Tetep aja gak ada yang beli Sampai Pada suatu titik Mas Yogas itu udah Ah capek Ah pulang Ah Kayaknya udah Terlalu malam ini Dia pun udah Mulai berpikir Ya sudah Udah sampai sini aja Aku balik Balik ini apa namanya Balik Jalan Balik jalan Balik kanan Muter balik maksudnya Dia pun muter balik Mau pulang Nah di tengah perjalanan Mas Yogas itu Ketemu sama seseorang Seorang laki-laki Dia lagi berhenti di pinggir jalan Waktu itu Jalanan yang cukup sepi sebenarnya Dan Laki-laki tersebut itu Berada di Sisi kiri Kiri Mas Yogas lewat Ada sebuah Pager rumah Disana One off Ada sebuah Pager rumah Dari tempoh Kurang lebih tingginya Gak ada satu meter Udah Kependem sama Udah Tenggelam sama Ini ya Perbaikan jalan Perbaikan jalan kan Ya salah-salah Uruk aja Biasanya gitu kan Itu sepertinya Makin tenggelam Makin tenggelam Nah si laki-laki tersebut Berdiri disana Sambil pegang sepeda Dia pake celana pendek Di atas lutut Celananya itu Dari celana jeans Atasnya itu Pake kaos Biasa Warnanya Warnanya putih Seingetnya Mas Bagas Atau Mas Yogas Salah-salah nama nih Seingetnya Mas Yogas itu Kaosnya itu Gambarnya merek chat Seingetnya gitu Kurang lebih itu Seperti itu Nah Mas Yogas pun Ini orang lagi Ngapain gitu Kok diem aja Di atas sepeda Mas Yogas Kan gak bisa cepet Bawa motornya Dia pun lewat Menjelang Di sampingnya Dilihatin begitu Nah si mas-mas tadi Itu senyum Mas Yogas iseng Mas kursi mas Ditawarin begitu Eh kursi apaan mas Nah si itu Ngejawab Nyaut Mas Yogas pun Ngeram gitu kan Wah ini kursi apaan mas Si mas-mas tadi Atau si bapak-bapak tadi Usianya tuh mungkin Waktu itu kurang lebih Sekitar 40 tahunan Dia berdiri Masih berdiri Di atas sepedanya Berhenti Mas kursi Apaan ini mas Oh ini dari Kayu ini Dari kayu ini Bikinan sendiri Oh berapaan ya mas Kata si bapak tersebut Ini 200 ribuan Satunya Oh 200 ribuan Wah ini bikinnya susah ya mas Si bapak tadi pun Akhirnya turun dari sana Sepedanya disenderin Mahal ya mas ya Apa namanya Lumayan mahal juga ya Tapi bapak tadi tuh gak nawar Ini sisa berapa mas Ya sisa dua Kata mas Yogas Ini sisa yang terakhir Kata si mas Yogasnya Ya sudah Mas tak beli Kata si bapak-bapak tadi Mas Yogas pun Dibeli Beneran ini Agak gak percaya gitu Dia tuh kan awalnya Cuma nawarin tuh iseng doang Karena Kebawa dari tadi Ketemu orang Pak kursi pak Bu kursi bu Kayak gitu Ini ketemu sama orang Ketemu muka Begitu Pun refleks Akhirnya begitu Kursi Ternyata dibeli Sama orang tersebut Mas Beli Berarti ini nanti Diantar ke rumah saya kan Iya Diantar ke rumahnya bapak Sampai rumah Saya angkatin Mau ditaruh Dimana Terserah katanya Terima beres Bapak itu katanya Akhirnya apa Ya sudah mas Kalau kayak gitu Jenengan ikutin saya ya Mas Yogas pun Akhirnya mengikuti Si bapak tersebut Gak nawar Sama sekali Si bapak itu Mas Yogas pun ke atas Si bapak tadi Jalannya agak di depan Ya kan Naik sepeda Mas Yogas pun otomatis Agak melanin Sedikit dong Nah disitulah Dia tuh Kelihatan Merak chat Segala macem Tapi ada rasa Gak percaya juga Waktu itu Beneran ini Bapak-bapak Mohon maaf ya Waktu itu Bajunya itu Ya Gak banget lah Mungkin Kalau kita Menilai orang Dari penampilannya Itu mungkin Orang yang Gak punya duit lah Gampangannya tuh Seperti itu ya Gampangannya Mas Yogas pun Menilainya Dengan cara Seperti itu Apa bener Bapak-bapak Kayak ini tuh Megang duit Mau beli kursiku Yang bajunya Rapi-rapi aja Wuh Dimasukin Celananya Ada garisnya Sepatunya Mengkilap Kagak punya duit Kata mas Yogas Nah udahlah Biarin aja deh Diikutin Terus sampai Kurang lebih Sekitar Sepuluh menit Si bapak-bapak Tadi Masuk ke Sebuah Oh ya Areanya tuh Area lumayan ramai Waktu itu Cuman karena Mungkin agak sedikit Malem Jadi rumahnya tuh Padet Rumahnya padet Karena agak sedikit Malem Akhirnya ya Mungkin Jadi agak sedikit Sepi Seperti itu Diikutin terus Si bapak tadi Sampelah Di sebuah rumah Rumah Ini kan Rumah padet Ini cuman gambaran aja Rumah itu Semuanya padet Rumahnya tuh Mepet-mepet Ke jalan Jaraknya mungkin Antara pintu Dan jalan Itu kurang lebih Sekitar 1 meter Ada satu rumah Itu agak Masuk ke sana Mungkin Sekitar 10 meter Masuk ke dalam Mas Yogas Itu inget banget Pintunya Bentuknya Di atasnya Melengkung Begini Dan rumah itu Didominasi Sama lengkungan-lengkungan Rumahnya gak terlalu besar Kanan-kirinya Itu udah tembok Tetangga Begitu masuk Ke halaman sana Ada Pagernya Cuman pagernya Pager tembok Gak ada Ini pager besinya Itu seperti itu Gak ada Si bapak tadi Masuk ke sana Mas Yogas pun Akhirnya Ngikutin Ke situ juga Masuk ke dalam sana Oh ini rumahnya Si bapak itu Rumahnya Hampir Sendiri pikirnya Mas Yogas ya Yang lain kan Mepet-mepet Ke jalan Ini tuh Bener nih Bikin rumah tuh Kayak gini Dikasih halaman Kalau punya mobil Parkirnya gak Sembarangan Di pinggir jalan Pikirnya Mas Yogas tuh Kayak gitu Dia kesana Si bapak-bapak tadi Pun ngebuka Pintunya Jegret Mas ini Mas dibawa Masuk aja Kursinya Kata si bapak tersebut Mas Yogas pun Nurut dengan Susah payah Dan ternyata Dia tuh baru Nyadar Ah semaku Ternyata tuh Capek banget loh Ini harus Ngangkat-ngangkat Begini ternyata Berat Ngangkat dua Kursi aja Mungkin karena Udah capek ya Diangkat Dibawa masuk Ditaruh Di ruang tamu Mas taruh Sini aja Nah ruang tamunya Itu kosong Belum ada sofa Sama sekali Jadi Ya mas Yogas Mikir Oh ternyata Ini Pantesan Wah Ini berarti Memang bener Rejekinya nih Ditaruh Di ruang tamu Disana Satu Ngadep ke Ya pokoknya Kesini Yang satunya Kedepan Ditaruh disana Si bapak-bapak Tadi Mas Sebentar ya Mas Mau minum apa Kata si bapak Tadi Ah terserah Apa aja Air putih juga Boleh Kata si Mas Yogas Sebentar ya Mas Sebentar Tunggu sebentar Mungkin Pikirannya Mas Yogas Bapak tadi Itu mau Ngambil uang Atau gimana Ditungguin Cukup lama Tapi Kedengeran Ada suara Gebiar Gebiur Gebiar Gebiur Asam Si bapak itu Mandi Ini lumayan lama juga Tapi gak apa-apa Lumayan Dua kursi Laku Aku dapat Uang tambahan Segini 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 Ya Tungguin aja Air pun Belum dateng Waktu itu Sampai akhirnya Begini Si bapak tadi Itu keluar Teg Teg Mas Ini Airnya Dikasih sama Si bapak itu Diminum sama Mas Yogas Tak minum ya Pak Ini terima kasih Mas Berarti ini berapa ya Mas Ya 400 pak Dua kursi Oh ya Sudah Sebentar ya Mas Masuk lagi Si bapak tadi Mas Yogas Kok lama banget Mau ngambil duit Tinggal bayar aja Gitu Pake Bolak-balik Bolak-balik Kenapa tadi Gak sekalian Bawa uangnya Atau gimana Saat itu Mas Yogas Ngedenger Ada suara Dari ruang tengah Suara Geludak Geludak-geludak 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 Seperti itu Ada bunyi kain Yang di Klebet Gitu ya Apa sih Blep Karena ada bunyinya Kan Cleb Cleb Oh si ngapain lagi Pikirnya Mas Yogas Sampai akhirnya Si bapak tersebut itu Manggil Mas Mas Kesini mas Sebentar mas Mas Yogas pun Kesana Kaget dia Dan ini yang bikin Mas Yogas itu Lari Jadi Di situ Di ruang tengah tersebut Kosong Gak ada apa-apa Cuman Ada gelaran Warnanya putih Di tengah-tengah Gelaran tersebut Ada kain warna putih Yang digelar disana ya Nah Ada seorang manusia Yang berbaring disitu Itu adalah Bapak-bapak tadi Mohon maaf Bapak-bapak tadi tuh Gak pake baju Satupun Telanjang Gitu ya Mas Yogas kan Panik gitu Dia tuh Mau ngomong Mau memaki Cuman Waktu itu Belum sempet Ke Apa namanya Ke ucap Si bapak tadi tuh Udah ngomong Mas Bantuin saya Mas pakein baju saya Katanya Seperti Mas Yogas pun Kesel gitu Gimana ya Dia tuh merasa Ya merasa terancam Ini jangan-jangan Gitu kan Jangan-jangan Aku bakal diapapain Pak yang bener aja Pak yang bener aja Pergi aja Pak gak jadi Gak jadi Kata si Mas Yogasnya Kayak gitu Mas Yogas baru Mau muter Badan Mau balik Badan Mau keluar Udah lah ini urusan Kursi gampang lah Mending aku kabur aja Dulu dari sini Mas Bantuin Mas Bantuin Bantuin saya Pake baju Bantuin saya Pake baju Disitu Mas Yogas pun Kepikiran Bajunya Mana gitu Meskipun dia Gak mau ya Tapi dia tuh Sumpet Kepikiran Bajunya Yang mana Mas ini Mas dipakein Bajunya Mas Nasat Kayak gitu Enggak aku gak mau Aku gak mau Aku mau pulang Kata Mas Yogas Saat itu Mas Yogas kan sempet Masin ngeliatin Si bapak itu Karena kesel Karena marah Tiba-tiba Kain yang ada Di lantai Itu tuh Ngegulung sendiri Loh Zub 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 Itu ngebentuk Satu sosok Pocong Atau mirip Kayak jenazah Yang mau Dimakamkan Bener-bener Ngikat sendiri Segala macem Sampai apa Sosok tadi tuh Berdiri begini Berdiri sendiri Mas Yogas masih Di pintu Antara rubang tamu Dan ruang tengah Di sana Dia pun Teriak-teriak Wah teriaknya Enggak menyebutkan Kata Cuma teriak-teriak Sok takut banget Dia tuh langsung Lari keluar Sempat naik Kursi Udah bodo amat Dia langsung keluar Nah disitu kan Komplek rame Begitu Mas Yogas Teriak-teriak Warga pun pada Muncul Mas kenapa Mas kenapa Mas kenapa Mas katanya Begitu Pak ini Pak Nah ternyata Tadi Sewaktu Mas Yogas Mau masuk Ke rumah tersebut Terlihat Beberapa warga Itu kayak Mondar-mandir Di depan sana Nah ini warga Yang langsungnya Pak Mas Yogas Ini ternyata Mereka yang Boleh dibilang Kayak udah nguntit Nguntit Mas Yogas Kok ada disitu Mas Yogas Ada ini Pak ada pocong Pak ada pocong Ada pocong Nah jendengan Kesini mau ngapain Itu kan saya Nganterin kursi Pak itu motor saya Sama ini Mas Mas gitu Nganterin kursi Ke siapa Warga pun Akhirnya masuk Kesini Sini mas Lihat sendiri Lihat sendiri Lihat sendiri Entah kenapa Mas Yogas kan Tadinya Ngadepnya itu Ngebelakangin Rumah tersebut kan Dia kan balik badan Diajak Sini mas Mas masuk Dilihat sendiri Dilihat Rumah itu Tudah berubah Dari rumah Yang tadinya Dikira mas Yogas Itu bersih Ini tuh kayak Udah lumutan Semak belukar Pung dimana-mana Bahkan motornya Masuknya Berdirinya itu Di atas Semak belukar Rumput yang Udah lumayan tinggi Masuk ke dalam Mana mas Ini kursi saya Oh iya Ini kursinya Bener Emang kursinya Masih baru Tapi disana Kosong Semua Masuk ke dalam Pun kosong Nah disitu Mas Yogas Akhirnya diceritain Udah masih Serhat dulu Disini Ini kursinya Tak bantuin Dikeluarin Akhirnya sama warga Kursi tadi itu Dibantuin Keluar Diangkutin lagi Ke motornya Mas Yogas Ngobrol Ngobrol sama warga Kebetulan Deket situ tuh Ada warung Di sebelahnya Di seberangnya Doang itu ada warung Dipesenin kopi Segala macem Mas Yogas pun Istirahat dulu Disana Diceritain Mas Penghuni rumah Ini Itu udah Meninggal Katanya Begitu Pak meninggal Orangnya Gimana Pak Orangnya Begini Begini Oh iya bener Pak Itu tadi Persis sama Badannya Keker Dia tuh pake Kaosnya Kaos cat Begitu pak Terus Merk cat Celananya Celana pendek Iya memang Dia itu Dulu tukang Katanya Seperti itu Dia itu dulu Tukang Tukang bangunan Ya memang Khasnya seperti itu Tadi Istrinya Anaknya Gak tau ya Kami gak mau ceritain Aib keluarga Atau gimana Yang jelas Istri sama anaknya Itu kabur Nah Si Kami juga Sebenarnya ini Pertanyaan warga Kok bisa Secepat itu Membangun Sebuah rumah Oh mungkin Dia nabung Sebelumnya Kali ya Tapi ada Desas-desus Katanya si Bapak tadi Itu berbuat Yang gak bener Mas Tanda kutip Yang mas Yang jenengan Paham gak Enggak Kata mas Yogas ya Tapi setelah dipikir-pikir Oh ya ngerti Maksudnya Nah Setelah itu Nah mas Ini adalah Seratus harinya Si bapak-bapak tersebut Kami warga Sini biasanya Kalau seratus hari Itu suka Memperingati Inisiatif warga Karena Bapak tersebut Dulu juga Salah satu Ya tetangga Kami gitu Orangnya aslinya Itu baik Katanya Begitu Ya kami tadi Di musola Juga habis Ngelakuin itulah Telah Dilan bareng Kirim doa Buat bapak tersebut Dan Jenengan Ngeliat tadi Iya pak Saya tuh Ngeliat tuh Begini-begini Dia tuh Tiba-tiba Minta dipakain baju Dia tuh Gak pake baju Ini ya nutup sendiri Pak kainnya Dan dia tuh Berdiri Pocong Pak kata si Mas Yugas Itu seperti itu Ngejelasin ke warga Ya sudah Mas Kalau kayak gitu Ini kursi Jenengan pulangnya Kemana Mas Oh saya pulangnya Kesana Pak Daerah Sleman Masih daerah Sleman Sini Pak kata si Mas Yugas Oh ya gak terlalu Jauh lah Dari sini mungkin 20 menitan Kata si bapak Gini aja deh Ini kursinya Tak beli aja Kata si bapak Tersebut Akhirnya apa Kursi yang dua Itu dibeli sama sih Bapak tadi Alhasil alhamdulillahnya Kursinya laku Ya sudah Mas Yugas Meskipun waktu itu Pulangnya tuh Agak sedikit malam Jam 9 lebih Sampai ternyata Di hpnya tuh Ada beberapa miss call Ada message masuk juga Gas pulang Udah malam gitu Udah gak usah diini Iya iya Nah selesai itu Ditelepon lagi Ceritalah sama keluarganya Begini Begini Katanya Dan mulai hari itu Pak Aku mau sirhat dulu lah Jualan kursi Yaudah gak apa-apa Kata si bapaknya Dari istirahat itu Akhirnya mas Yugas itu Tumbuh Rasa malasnya Dia pun Mau jualan kursi lagi Andalah Akhirnya yaudah Liburan kali itu tuh Terakhir itu Seratus harinya sih Tukang cat tadi Yang udah meninggal Yang konon katanya Memunculkan diri Mengganggu mas bagas waktu itu Dan konon katanya Tukang cat tersebut Dulu semasa hidupnya Itu sempat Melakukan sesuatu yang Ya Itu pun gak 100% Diakini sama warga Hanya asumsi aja Kurang lebih Seperti itu Baik itulah Satu cerita dari Mas Yugas Yang mungkin gak terlalu panjang Tapi semoga Tetap bisa menghibur Kawan-kawan semuanya Doa terbaik dari kami Untuk kawan-kawan semuanya Dimudahkan segala sesuatunya Termasuk kemudahan Dalam hal riski Agar kita semua Terhindar dari Sesuatu yang gak baik Dari sesuatu yang syirik Dari sesuatu Semacam perjanjian Dengan iblis Pesugihan Dan yang macam-macam Bagi kawan-kawan Yang sekarang lagi Terbeli tutang Semoga diberi Kemudahan Untuk bisa Segera melunasinya Kawan-kawan yang lagi sakit Semoga segera Diberi kesembuhan Yang sehat Tetap dijaga Kesehatannya Sampai jumpa di episode selanjutnya Lapa Koror Jaga kesehatan Kawan-kawan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih telah menonton!